Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di youtube channel aku QKitchen Siapa nih diantara teman-teman semua yang suka banget jajan spatula alias spaghetti tulang Jajanan ini emang lagi hits banget banyak banget yang jual dan juga banyak banget penggemarnya Di video kali ini aku akan share gimana cara bikin spatula yang enak, bumbunya itu meresap sampai ke tulangnya, daging tulangnya empuk dan pokoknya bikin kita ketagihan yang penasaran, tonton video ini sampai dengan selesai Didihkan air lalu kita rebus setengah kilo tulang ayam, kita rebus sebentar aja kurang lebih 5 menit tujuannya untuk mengeluarkan dulu kotoran-kotorannya setelah 5 menit angkat dan buang airnya didihkan lagi air yang baru kita masukkan tulang yang tadi kita tiriskan kita akan merebus tulang ini sampai empuk sambil diberi bumbu ini aku ada 1 ruas kunyit dan 2 ruas kencur lalu 1 batang daun sereh serai ya maksudnya yang sudah digeprek lalu ada daun salam sebanyak 3 lembar dan daun jeruk kurang lebih 4 lembar ini daun jeruknya aku sobek-sobek dulu biar keluar wanginya beri setengah sendok makan garam 1,4 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh kaldu bubuk juga sedikit merica diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata dan kita rebus sampai airnya menyusut dan daging yang nempel di tulangnya itu empuk nah ini udah empuk aku angkat dan aku tiriskan kebetulan ini aku dapat tulangnya itu yang masih banyak dagingnya ya di tulangnya ini favorit banget gak cuman tulang tapi dagingnya itu banyak banget nempel tuh rebus 1 bungkus spaghetti sampai al dente oh ya aku pakai spaghetti merk lafonte ini satu bungkus yang isinya baratnya 225 gram ini bumbu-bumbu yang akan kita butuhkan sekarang kita akan haluskan dulu 5 siung bawang merah 5 siung bawang putih 5 buah cabai keriting merah 10 buah cabai rawit merah ini kurang lebih 4 ruas kencur atau sesuai selera ini aku kasih air sedikit lalu aku hancurkan menggunakan chopper lalu kita tumis bumbu halusnya sampai airnya menyusut dan gak kecium lagi bau langunya masukkan 5 lembar daun jeruk untuk topping pelengkapnya aku pakai 2 buah sosis yang udah aku iris ini opsional boleh dipakai atau boleh diganti dengan baso ayam atau yang lainnya ini sekalian aku tumis ya sosisnya supaya matang setelah bumbu halusnya matang dan harum kita tambahkan saus bolognes aku pakai merek ini yang la fonte kemasan 315 gram boleh teman-teman tambahkan setengah sampai dengan 1 bungkus kayak gini diaduk-aduk dan kita masak lagi sebentar tambahkan 2 sendok makan saus sambal dan 2 sendok makan saus tomat lalu tuang 1 gelas air atau kurang lebih 250 ml masukkan tulang masukkan tulang dan kita aduk masukkan tulang setelah itu tambahkan spageti yang udah kita rebus tadi lalu kita aduk dan kita masak sampai airnya menyusut ini boleh teman-teman tambahin garam atau gula tapi hati-hati karena si saus bolognese itu rasanya udah gurih jadi udah ada rasa asin sama udah ada rasa manisnya kalau aku ini cuma ditambahin sedikit garam dan sedikit gula selamat menikmati ini rasanya bener-bener enak ini aku bikin gak terlalu pedas tapi teman-teman kalau suka pedas boleh cabainya itu ditambah ya daripada kita beli lebih baik kita bikin sendiri rasanya lebih enak juga lebih sehat oh ya yang aku bikin ini jadinya sekitar 5 sampai dengan 6 porsi yang jadi favorit aku ini daging tulangnya bener-bener empuk bumbunya itu meresap sampai ke dalam usahakan teman-teman kalau beli tulang ayam itu yang masih banyak dagingnya kayak gini itu lebih mantap oke segitu dulu aja video dari aku terima kasih telah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati